Kinerja Gubernur Anies Baswedan kembali di Soros. Basuki Cahaya Purnama itu adalah panah salib, panah palu arit, panah bintang David. Jadi menegaskan, untuk pergerakan kita membangun Indonesia NKRI bersyariah di bawah komando Habib Rizik sebagai pemimpin perjuangan Islam negeri kita. Allah wabar! Benteng kita yang terakhir adalah Pilkada tanggal 15 Februari 2017. 88 persen muslimin yang berkata di Jakarta, kalau dia sadar betul untuk mencoblos yang muslim, maka pada batas itu kita akan bisa mengeliminir Ahok. Persoalannya adalah, kita harus adang dia di awal. Taukah teman-teman, taukah para jamaah, sejak bulan Mei, istana negara itu di dalam sudah tidak ada lagi tentara. Bagaimana dia sekarang dengan seenaknya perintah sana, perintah sini, sementara di hari ABRI tanggal 5 Oktober tahun 2016, yang bernama Bapak Presiden yang mengaku-ngaku sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, tidak hadir dalam hari ulang tahun ABRI. Padahal dia sedang tidak kemana-mana. Jadi kelakuannya memang kelihatan tololnya keterlaluan. Kelakuannya memang kelihatan tololnya keterlaluan. Kelakuannya memang kelihatan tololnya keterlaluan. Nanti resikonya ditangkap lagi Ustaz Alfian. Berangkatan pasukan merah berlatih. Mereka berangkat ke Beijing. Sejak 2015 sampai hari ini, seluruh PDI perjuangan dari ujung Aceh sampai Ambon itu mendatangkan pelatih-pelatih pasukan merah. Jadi ada dua dalam ilmu perang itu. Mereka mendatangkan mereka yang datang ke... Terlalu Oke, saya telpon abis. Bo, itu kebiasaan buruk itu. Dulu kita semua peribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Harus diteruskan menurut saya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membenarkan ada 40 masjid yang telah disusupi. Paham radikal. Dan Prof. DKI akan mengarahkan kegiatan masjid tak terpengaruh radikalisme. Sandiaga Uno menyebut ada dakwah yang memecah belah umat di 40 masjid di Jakarta. 40 masjid tersebut juga telah dicatat Biro Pendidikan Mental dan Spiritual atau Big Mental DKI Jakarta sebagai masjid yang terpapar radikalisme. Untuk itu, Sandi mengimbau pengurus masjid menghadirkan ceramah yang sesuai dengan nilai Pancasila. Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku enggan membeber data 40 masjid. Sebelumnya ditulis 30 masjid, yang terindikasi mengajarkan paham radikalisme. Ini data yang kami pegang, tentunya kami akan pastikan bahwa ada pembinaan. Tapi kami tidak bisa mengumbar nama masjidnya, ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018. Pernyataan tersebut menyusul ketika Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, hal yang dibicarakan terkait penyebaran radikalisme di kampus. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindera ini menyebutkan, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Pemprov DKI Jakarta, sudah melakukan pemantauan terhadap 40 masjid yang terindikasi paham radikalisme. Karenanya, Pemprov akan melakukan pembinaan di masjid-masjid, untuk mencegah paham radikal. Sudah terpantau dan kami akan berikan pembinaan, tentunya pendekatan tersendiri. Karena tentunya ini tugas kita sama-sama, untuk memastikan tidak ada radikalisasi di DKI. Lanjutnya, dia menambahkan, dirinya tidak bisa menjelaskan kriteria masjid, yang masuk dalam 40 masjid yang terindikasi paham radikalisme. Kalau spesifiknya kita nggak bisa pastikan seperti itu. Bahwa kedepan masjid ini harus jadi sarana untuk memakmurkan masyarakat, masyarakat dimakmurkan oleh masjid. Jadi jangan sampai masuk paham radikalisme, katanya. Mikir. Kemudian, Pembinaan, kami akan pastikan bahwa ada pembinaan, tapi kita tidak bisa menembar. Sudah terpantau dan kita harus berikan pembinaan, harus diberikan tentunya pendekatan tersendiri. Ini karena, ya kita ini tugas-tugas kita sama-sama, untuk memastikan tidak ada radikalisasi di DKI, dan tidak ada paham-paham yang menggorong ke ekstremisme di DKI. Dia ngomong lah, itu orang asbun aja dia ngomong. Ada masalah, ada masalah. Terus diteruskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!